Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholi ala sayyidina muhammad wa ala alis sayyidina muhammad la khawla wa la quwata illa billahil alih ladhim Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Saya Mas Hindro Al Rembangi dari Pak Depokan Tenaga Dalam Karama Asmal Husna Karena atas nikmat Allah, kesehatan Allah Alhamdulillah hari ini saya bisa mengupload video terkait masalah sabuk tujuh hodam harimau Dan tidak lupa juga saya sampaikan sholawat salam saya terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w Semoga kita senantiasa menjadi umatnya dan mendapatkan syafahatnya sampai yawm al-akhir Allahumma amin Sebelum lanjut ke video berikutnya dibantu subscribe, like, dan komen mudah-mudahan bisa membantu perjuangan kami dalam siar islam dan semoga dulur-dulur yang subscribe, like, dan komen, share diberikan rezeki yang melimpah umur panjang, kesuksesan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat Allahumma amin jadi pertama-tama kali ini saya mengupload tentang bagaimana cara menggunakan sabuk tujuh hodam harimau ya mungkin teman-teman dimanapun berada sabuk ini ya mungkin teman-teman banyak ada yang lihat di beli-beli di online terus kemudian ada yang warisan dari kakeknya ada yang didapat dari seorang gurunya dari sahabatnya namun belum diberikan tata cara kuncian menggunakan sabuk ini seperti itu ya yang pertama seperti ini dulu jadi siapapun yang memakai sabuk ini ini mungkin dimanapun teman-teman lihat mungkin banyak yang mempunyai sabuk hodam tujuh harimau ini atau tujuh hodam ini ya bahkan mungkin di online-online itu sangat banyak sekali dan harganya sangat murah-murah sekali ya seperti itu jadi kalau kita lihat itu bukan perkara harga atau maharinya murah atau tidak yang paling terpenting bagi saya pribadi ya ini yang penting sabuk tujuh hodam harimau ini ini sudah diaktifkan atau sudah diasmah karena teman-teman bisa lihat bisa dites secara langsung ya coba dilihat kalau sabuk tujuh hodam yang palsu bagi saya seperti ya itu dalamnya itu pasti kardus jadi di dalam sininya ya di dalam sininya itu yang kotak-kotak ini ini kardus atau mungkin seperti apa namanya kertas biasa seperti ya jadi tidak beraja sebenarnya kalau yang bagus itu atau yang asli yang sudah diasmah itu itu di dalam ini itu sudah didobel dengan raja atau wafak atau isim yang raja tersebut mau itu fotokopian mau itu tulisan tangan ini sudah diasmah secara pakem sehingga ketika sudah diasmah secara pakem dengan baik dan benar jadi sabuk ini mempunyai hodam atau mempunyai energi terkadang banyak teman-teman yang beli di online dengan harga murah tidak tahu tata caranya dites tidak ada energinya ya wajar saja karena itu belum diasmah jadi baru baru kainnya saja kalau kain seperti ini kan bisa disablon ya bisa dibuat banyak tapi kan yang terpenting isi dalamnya ini sudah diaktifkan seperti itu jadi yang paling terpenting sabuk ini sudah diasmah dengan benar nah kali ini saya akan mencoba memberikan mengijasahkan kepada dulu-dulu semua bagaimana tata cara doa menggunakan sabuk karomah tujuh hodam halimau ini jadi kalau secara fungsi memang sabuk ini sangat luar biasa selain untuk pemagaran diri ya kekuatan bela diri mengeluarkan jurus otomatis sesuai keinginan kita terus kemudian mahabah pengasian usaha dan lain ini multifungsi sebetulnya ya selain memang ini bisa untuk keselamatan badan dari serangan jarak pendek atau serangan jarak jauh jarak pendek ya misalkan hantaman pukulan itu kan jarak pendek ya terus kemudian kalau jarak jauh ya gendam telus santet guna-guna sihir dan sebagainya itu jarak jauh nah yang pertama-tama kalau kuncian dari kami karena beda guru kan beda ilmu jadi kalau kuncian dari majelis sihir tenaga dalam karom asmul khusnah menggunakan ini itu ada doanya khusus ya salah satunya yang pertama itu kita baca syahadat dua kali terus kemudian sholawat tiga kali ya misalkan bismillahirrohmanirrohim ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad dan rasulullah dua kali terus kemudian sholawat nabi Allahumma sholi ala sayyidina muhammad wa ala alis sayyidina muhammad tiga kali ya jadi sahadat dua kali sholawat nabi tiga kali tujuh kali tujuh kali juga boleh lebih bagus tidak apa-apa terus kemudian cuma tinggal baca ya Allahyarobi hamba minta karomah kekuatan sabuk ini untuk titik-titik sesuai hajat seperti itu kalau menggunakan bahasa Indonesia kalau saya sebagai orang Jawa saya lebih ceritakan menggunakan ya Allahyarobi kulonyuun kekuatan sabuk karomah niki kangge nopo misalnya seperti itu ya atau bahasa Indonesia ya Allahyarobi hamba minta berkah karomah kekuatan sabuk tujuh hodam ini untuk apa sehajatnya nanti kemudian dilanjut menggunakan tutup dengan surat al-fatihah juga jadi atau kemudian ditutup dengan Allah 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 terus dalam hati terus kemudian hadir hadir seperti itu nah tapi kalau kuncian dari majelis zikir karomah asmur husna itu ada tambahan khususnya ya itu membaca doa bismillahirrahmanirrahim bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi say'un fil ardi wala fissamai wahuwa sami'ul alim ya ulang lagi bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi say'un fil ardi wala fissamai wahuwa sami'ul alim kalau doa yang itu itu cukup dibaca ya apa namanya bahasanya kalau mau dipakai atau dibaca setelah selesai sholat tujuh kali tujuh kali atau dua puluh satu kali setiap sholat seperti itu jadi sabuknya tidak usah dibakai waktu sholat tidak usah seperti itu jadi setelah sholat cukup dibaca saja seperti itu tujuh kali tujuh kali atau dua puluh satu kali dua puluh satu kali itu amalannya yang dibaca setiap sholat ya saya jasakan itu itu dibaca tujuh kali atau dua puluh satu kali setiap sholat tapi kalau kuncian secara umumnya kalau mau dipakai menghadapi musuh untuk berdagang untuk usaha itu cukup baca sahadat dua kali kemudian sholawat tiga kali kemudian sebut ya Allah ya Rabbi hamba minta berkah karomah kekuatan ya sabuk tujuh hodam ini untuk apa sesuai hajatnya kemudian hadir 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 atau Allah 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 seperti itu nanti tutup dengan surat al-fatihah itu lebih baik lagi jadi seperti itu ya jadi insyaallah cara menggunakannya cukup simple sama juga kalau untuk mengeluarkan ingin mencoba mengetes mengeluarkan jurus otomatis pun sama baca sahadat dua kali sholawat tiga kali kemudian ya Allah ya Rabbi hamba minta berkah karomah kekuatan sabuk ini untuk menghadirkan jurus misalkan harimau putih seperti itu ya untuk menghadirkan apa namanya bahasanya karomah jurus harimau putih nanti tarik nafas tangan regangkan tarik nafas tangan regangkan kemudian baca hadir 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 Allah 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 tarik nafas regangkan terus itu nanti pelan-pelan akan bergerak sendiri ikuti saja tidak usah takut nah setelah selesai tutup dengan istighfar soalnya banyak saudara kita yang memakai sabuk kita belum konsultasi tetap cara menggunakan memanggil hodamnya sudah diperhatikan sendiri sehingga hodamnya masuk tidak bisa keluar itu kan nanti saya repot sendiri kan seperti itu jadi tutupannya kalau ingin sembuh cukup baca istighfar tiga kali astagfirullahaladzim lakallah wala kuwata illa billahil aliladzim jadi kalau jadi kuncian yang sahadat solawat itu semuanya itu kuncian secara umum kuncian secara umum mau digunakan untuk apapun seperti itu misalnya sahadat dua kali solawat tiga kali terus kemudian ya Allah hamba minta berkah barokah karoma sabuk ini untuk usaha dagang biar laris biar berkah biar selamat seperti itu bisa nanti tutup Allah Allah hadir hadir nanti tutup dengan surat al-fatihah juga lebih bagus lagi nah tapi kalau untuk amalannya itu cukup baca bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fissamai wahuwa sami ul alim itu tujuh kali atau 21 kali dibaca setiap sholat kemudian tiupkan ke tangan tiga kali usapkan ke seluruh badan itu saja sudah cukup oke mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dulur-dulur semuanya dimanapun berada diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila ada kata-kata yang salah yang tidak tepat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manusia tempatnya hilaf seperti itu ya oke cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dibantu subscribe like dan komen untuk membantu perjuangan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati